Oke lor, jumpa lagi di channel BudiKalong57, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini membahas pengapian DC Totalus Sebelum lanjut simak terus, silahkan yang belum like, silahkan like, subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Pada prinsipnya pengapian DC Totalus sama dengan pengapian DC standar Hanya perbedaannya di bagian sepul magnet Sepul atau magnet ini sudah tidak dipakai lagi Jadi biasanya magnet digantikan menggunakan lempengan besi Tujuan magnet dibuang, yaitu agar beban mesin berkurang Sehingga putaran mesin akan lebih ringan Tetapi dalam hal ini kelemahannya tidak adanya pengisian ke baterai atau ke aki Jadi CDE hanya mengandalkan kekuatan aki Jadi begitu aki melemah, api pun makin kecil Nah ini untuk Totalus gini biasanya dipakai untuk macam kayak drag ataupun rotres Jadi setelah selesai pemakaian motor Biasanya aki akan langsung dilepas kembali atau dicas ulang Agar baterai kembali ke posisi full lagi Untuk berat lempengan pengganti magnetnya Biasanya akan diukur dengan penyesuaian spek mesin Balancer di kopling Jadi tiap-tiap motor biasanya akan berbeda-beda ukurannya Sedangkan untuk skema kabelnya silahkan Perhatikan skemanya di video Terima kasih sudah mampil di channel BudiKalong57 Jangan lupa silahkan yang belum like silahkan like Subscribe dan tekan tombol loncengnya Untuk mendukung perkembangan channel ini Terima kasih sudah mampil di channel